Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tetemu lagi dengan saya Kemarin itu lagi scroll-scroll Ternyata nemu video tahun kemarin Ini di Samarinda Sebelum kita masuk ke kota Kita singgah ke toko roti panglima Yang terkenal dengan selai duriannya Dan ini anak-anak request ke toko sebelah Yang menjual donat Donatnya ini tuh Banyak variannya Maksudnya toppingnya gitu Selain dorit tuh Ada juga jualan gorengan-gorengan yang lainnya Dan ini pas kita datang ke situ Dia lagi promo 6 pieces 25 ribu Gak tau ya kalau tahun ini ya Dan ini Setelah kita mendapatkan donatnya Kita lanjut ke Tujuan berikutnya Dan anak-anak sepertinya antusias banget Untuk jalan-jalan Nah ini Kita Melewatin Lembus Lembus wana Yang dimana Dulunya emaknya tuh Pernah kerja di situ Ini selain itu Kita langsung lanjut ke Mall baru Katanya Semacam ramayana lah Kayak gitu kan Nah kita ini Masuk ke ruang parkir Sebelumnya kita ambil kartu dulu Kita cari tempat parkirannya Dan cukup luas Kosong sih Mungkin karena Perdana kali ya Kan sebelumnya corona Dan ini Juga sepertinya masih sepi Padahal ini Habis lebaran Atau mungkin kebanyakan Mahasiswa disini Lagi mudik kali ya Nih Banyak sekali masih yang kosong-kosong Dan masih tutup Ini kita lanjut ke atas Nah Anak-anak begitu semangat Untuk Naik ke atas Nah kita lihat Suasananya masih kayak Apa ya Masih adem-ayem Maksudnya Nggak rame Nggak ribut Nggak Nggak sumpek gitu kan Jalanannya juga lompong banget Dan ini kita masuk ke Bagian ramayana Setelah capek keliling-keliling Kita turun ke bawah Dan kita bakal lanjut Ke Tujuan berikutnya Nah Sepertinya Anak-anak sudah pada lapar Jadi kita Cari makan Ini Ini agak Nggak bisa Nggak bisa dilepas Karena namanya juga Anak Berkebutuhan khusus kan Jadi Ekstra banget Terutama emasnya Nah setelah beli minuman Dan kita lanjut ke Tempat makan Nah Buat kalian Warga Balikpapan Atau Samarinda Pasti sudah kenal namanya Nasi Kuning Ijai Nah tapi sayang Pada saat itu Kami datang itu Tinggal lauknya Jadi Dibilang habis Mau nggak mau Kita cari tempat Makan yang lainnya Padahal Waktu itu Sekitar Jam setengah sembilan Kalau dibilang pagi Nggak juga Dibilang saya Nggak juga Tapi cepat habis Ya Mau nggak mau Next time lah Insya Allah Kita datang lagi Dan ini Sebenarnya adalah Tujuan utama Kami Ke Samarinda Yaitu Jalan Biawan Yang Apa ya Terkenal dengan Wadai talamnya Dan disini Pak Bos Lagi Apa ya Lagi Bernegosiasi Tawar-menawar Soal Harga Dan memilih-milih Wadai talamannya Yang harus dibeli Nah ini Ini adalah Apa Lakatan Dan itu Amaran tatak Ini katanya sih Lapis India Pada sebenarnya Dari tekstur Dan Dilihat gitu aja Ini adalah Apa ya Tepung Lapis tepung beras Biasa sih Tapi ya sudah lah Nggak apa-apa Dan ini Yang dipegang Ijo itu Itu adalah Kasusunangka Atau Apa ya Kalau dibilang Kasusunangka Ada juga yang lapis Pandan gitu Pokoknya banyak lah Macem yang namanya Nama wadai-wadai ini Dan ini Salah satu Apa ya Tempat Dimana Rasa wadainya Itu nyaman Benar Pokoknya Makan Sehiris itu Kayak kurang Kangen Dan Sebenarnya Tahun ini Mau Balik lagi Ke jalan Biawan ini Cuma sayang Ada kendala Dan Kedar Allah Kita nggak bisa Datang kesana Padahal Dalam hati itu Kepengen sekali Dan anak-anak juga Antusias Balik lagi Ke Samarinda Cuma ya mau gimana Doain aja Semoga tahun depan Kita bisa Hunting-hunting Kuliner Tentang wadai ini Dan ini Kai Dan ini Yang membuatnya Untuk Wadai-wadai yang lainnya Itu sama aja Seperti yang diseberang tadi Cuma Membedakannya adalah Kalau yang tadi itu Wadai talamnya itu Titipan Dan ini Kai Atau nini Sendiri yang membuatnya Kalau untuk Rasa dijamin Nggak bakal nyesel Insya Allah Enak Dan ini Sudah Saya praktekkan Resepnya Walaupun Ya Kalau dibilang Dibilang 11-12 Nggak juga Cuma Hampir mendekati Lebih baik Dari Wadai talam Yang sebelum Sebelumnya Saya buat Tapi Tahun 2002 Ini Eh 2002 2003 ini Saya membuat Wadai talam Amparan tatak Mirip Seperti yang punya Kai Jadi Kalau mau ke Samarinda Silahkan Datang ke Tempat Wadai Nyakai Dan ini Kalau ke Balikpapan Bisa mampir Ke Wadai talam Borneo Nusantara Lapak Saya ya Oke Buat teman-teman Salam Kenal Dan selamat Datang Di channel Saya Yang Saat ini Sedang Jalan-jalan Dan semoga Dengan Video ini Semua teman-teman Bisa mengetahui Tentang Wadai tradisional Dari Kalimantan Selain itu Wadai banjar Ada juga Wadai Dari Orang Tenggarong Dan Lainnya Nah Ini kita sudah Siap Balik lagi Kita menuju Ke Tempat Selanjutnya Berhubung Dari tadi Kita mencari Nasi Nggak dapet Akhirnya Kita balik lagi Ke Jalan Pramuka Dan ini Kita Dapet Namanya Nasi Apa ya Nasi Ya pokoknya Nasi Kayak lalapan Gitu Cuma bedanya Sayurnya itu Digoreng Jadi bukan Mentahan Gitu Digoreng Jadi otomatis Minyak Semua Nah ini Harganya Satu porsi itu Ada 15 ribuan Tapi ya gitu Disesuaikan ya 15 ribu Dengan ayam Yang segitu Nah Ini Alhamdulillah Akhirnya Sebelum kita Balik ke Balikpapan Kita singgah Ke Masjid Akbar Masya Allah Tabarakullah Alhamdulillah Akhirnya Mimpi Dan keinginan Bisa mampir Tercapai Dan ini Sangat-sangat Besar Sekali Pokoknya Apa ya Rasanya itu Berasa Kayak Kayak Bukan masjid Seperti biasanya Gitu Karena ini Dari latar Latar halamannya Aja itu Sudah besar Sekali Belum lagi Kita masuk Kedalamnya Masya Allah Pokoknya Buat Kalian Yang kepengen Kesamarinda Mampir Deh Kesini Disini Tempat Bisa Apa ya Untuk singgah Sementara Selepas sholat Santai sebentar Setelah itu Bisa melanjutkan Perjalanan Ke kota Berikutnya Nah ini Kita lagi Jalan-jalan Kondisinya Ya apa ya Kayaknya Agak kurang terawat Sebenarnya Cuma sebenarnya Aslinya Kalau dirawat Sangat-sangat Bagus Sekali Ini Sampai ada Apa ini Pohon kurma Atau pohon apa ya Iya Kayaknya Pohon kurma Lihat Tiang-tiangnya itu Sangat besar Dan tinggi sekali Dan ini kita Coba masuk ke dalam Ya apa Ada sesuatu Kah di dalam Yang membuat kita Wah gitu Ini Pak bos Dan Anak istimewa Saya Wah Itu ternyata Ada beduk Yang besar Sekali Dan Kebanyakan Si mereka Yang pendatang Itu Apa ya Foto-foto Dia disitu Dan termasuk Saya juga Oke Kalau gitu Sekian Sampai disini Perjalanan Kamu di Samarinda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye